Oke kita coba lagi ya, 1, 2, nice, wow. Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Attack YouTube channel, sama gue Maffin. Dan hari ini guys, gue pengen share ke kalian aksesoris-aksesoris resmi buat si Samsung Galaxy Note 10 Plus. Karena gue baru aja abis belanja ke Samsung Flagship Store. Dan di dalam ini udah ada beberapa gadget yang gue pengen share ke kalian, aksesorisnya dia. Terus ada 1 hal juga yang gue pengen share nanti di akhir video, yaitu masalah terkait sama headphone jack yang udah gak ada lagi di karaksi Note 10. So yes, tanpa basa-basa lagi langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke guys, sebelum gue mulai, gue pengen share 1 buah trik yang ada di anggota sekarang, yaitu ini dia. Yes, jadi dia bisa langsung fast charging wirelessly dari powerbank yang ada di tangan gue sekarang, yaitu ini dia, ECMIC W10 Pro generasi kedua. Jadi yes, thank you buat ECMIC yang udah mensponsorin episode hari ini. Jadi gak sih, ini adalah powerbank terbarunya ECMIC yang udah punya teknologi fast wireless charging, dan juga punya teknologi USB PD plus QC 3.0. Lengkap banget. Kapasitasnya 10.000 mAh, dan ini juga materialnya bagus banget. Terdiri juga ada yang warna hitam, yang gue pake sekarang ada satu lagi yang warna loose gold. Mungkin cocok juga buat cewek. Nah ini kali-kali kalian bisa liat, triknya enak banget guys. Kalian gak perlu bawa kabel lagi buat kalian yang pake Note 10. Tinggal hidupin powerbank-nya. Taruh di bagian atasnya. Dan dia nanti akan langsung nge-charge. Tuh dia. Fast charging wirelessly lagi. Oke. So yes, nanti kalian tinggal cari aja guys. Gue bakal taruh link-nya di bawah. Dan again, thank you ECMIC yang udah men-sponsorin episode kali ini. Dan langsung aja kita liat ada apa aja di dalam sini. Oke. Oke guys. So yang pertama. Tadam. Yes. Karena popular demand yang sangat tinggi banyak request-in ini. Samsung Galaxy Buds gue akhirnya memutuskan buat beli true wireless earbuds dari Samsung ini. Dan kalian bisa liat ini masih di-sail. Dan gue pengen nyobain sih. Karena penasaran juga. Jadi yes. Sebelumnya gue cari dulu pisau gue. Dimana setiap kali mau unboxing pisau-nya hilang. So ini adalah Samsung Galaxy Buds. Jadi ini adalah kerjasama Samsung sama AKG. AKG yang bikin si earbuds-nya sama kayak di earphone-nya juga. Oke. Di dalamnya kalian bisa lihat ada packaging contents. Kita zoom sedikit biar kalian juga bisa lihat. Ada si earbuds-nya. Ada charging case. Ada wing tip. Ada 3 set earbud tips. USB-C cable. Jadi udah pake USB-C. Dan juga quick start guide. Dan Galaxy Buds ini guys udah bisa di-charge menggunakan wireless charging. Atau bisa digunakan juga di reverse wireless-nya Note 10. Ini yang gue beli adalah yang warna putih kebiruan gini guys. Ada 3 warna. Dia ada yang warna orange sama ada yang warna hitam juga. Nah ini dia. Oke so. Yes. Samsung Sound by AKG. Jadi kalau kita buka. Tuh. Eh solid juga nih. Juga quality-nya. Jadi magnet juga guys. Dan. Gak tau magnet apa-apa enggak ya. Magnet sih ya. Ini juga enak banget. Terus ini dia. Samsung Galaxy Buds-nya. Coba sekarang kita langsung pair aja ke Samsung Galaxy Note 10. Nah kalau kalian buka. Biasanya dia ada quick pairing. Nah langsung betul juga. Dia langsung ada hidup. New device has been detected Galaxy Buds. Kalau kalian menemukannya tinggal di-connect. Jadi yang keren dari Galaxy Buds ini adalah. Katanya kemarin. Seperti lah gue share di Instagram. Sorry. Dia tuh bisa update software. Dan katanya update software terbaru. Ini bakal meng-improve banget. Kualitas suara. Sama bongga-bongga. Mungkin nggak delay kali ya. Mungkin penasaran sama bagian delay-nya sih. Jadi nanti kita coba bareng-bareng. Oke. Jadi ini pairing dulu. And I'll be back in a sec. Alright. Now it's done. Congrats on your new Galaxy Buds. Dan sekarang. Kalian bisa lihat nih ada beberapa notification. Di Galaxy Buds yang kita bisa atur. Use touchpad-nya gimana. Kalian bisa pilih. Tap untuk play all post tracks. Double tap untuk max track. Sama answer or end calls. Triple tap untuk previous tracks. Sama touch and hold untuk user choice. Ambient sound. Ambient sound itu turn on to amplify sounds from your surroundings. Berarti kita. Mic-nya itu bisa. Nge-pick up suara dari luar. Biar kita bisa denger. Jadi misalnya kalian lagi ngobrol sama orang. Itu kalian tetap bisa denger. Mereka ngomong apa. Terus ada quick ambient sound. Touch and hold to turn down media volume. And turn up ambient sound. Temporarily. Dan. Dan charging with your phone. Ini dia yang gue. Tertarik banget. Nanti kita coba tesin ya. You can use your phone to charge your earbuds. Khusus untuk S10 dan juga ini Note 10. Udah bisa reverse wireless charging. Oke. Nah di case battery level. Jadi kalau kalian lihat di bagian depan ini ada LED-nya. Misalnya gue tutup nih. Tuh. Kalau merah ini artinya baterainya di bawah 30%. Oke. That is it. Sekarang you are all set. Dan. Uh. Keren banget nih guys. Jadi interface-nya kita bisa lihat ada equalizer-nya juga. Nah. Dia udah connected nih. Oh kiri kanannya 95-95 yang ternyata baterainya kecil gitu adalah case-nya. Nah untuk earbud-nya sendiri ini baterainya 58 mAh. Ya terkesan kecil. Tapi ternyata dikatanya bisa muter musik 4-5 jam. Kemudian case-nya sendiri ini 250-an mAh. Jadi total-total bisa di charge. 2,5 kali totalnya. Karena aris kiri kanan 100 mAh kurang lebih. Nah sekarang equalizer-nya di dynamic. Kalian bisa ngatur touchpad-nya juga sama ambient sound. Oke sekarang gue coba pake dulu earbud-nya kiri kanan. Nah ini default tips-nya kayak gini guys. Nah ini untuk earphone-nya sendiri. Bagian luarnya kayak glossy kayak gitu. Dan bagian dalamnya ada sensor-sensor kayak proximity dan lain-lain. Oke coba kita taruh ya. Oke nah coba gue balikin dulu kesini. Ambient sound itu on. Oh iya. Gila. Suaranya masuk. Gue bisa denger suara gue dengan jelas banget. Sekarang gue coba tes suaranya aja langsung ya. Oke guys setelah gue tes pake lagu kita yang biasa kita pake tes buat. That's what I like. Karakter dari audionya. Pertama bass-nya tampi banget. Kenceng banget. Tapi setelah gue tadi naikin volume-nya ke 80% ke atas. Gue berasa middle to high frekuensinya agak pecah di telinga gue. Tapi fitur-fiturnya gue harus akuin banyak banget. Bisa voice assistant, bisa next rewind track. Cuma volume kayaknya kalian tetap mesti pake smartphone kalian. Oke guys. So itu tadi. Yang pertama. Yang cukup lama juga kita unboxing-nya. Galaxy Buds. Sekarang terakhir sebelum gue lanjut ke item berikutnya. Gue pengen wireless power share aja. Nah kalau kita taruh nih guys. Dia ada lampu merahnya. Tandanya lagi nge-test. Dan di HP-nya juga bergetar. Oke. Itu aja fitur terakhir yang kita bakal tes. Galaxy Buds guys. Harganya berapa? Ini SRP-nya setelah gue kemarin beli di Samsung. Ternyata agak mahal. 1,899 juta rupiah. Jadi kalau kalian cari online mungkin itu akan sedikit lebih murah. Terutama banyak banget yang beli Galaxy Note yang gak pake. Terus dijual lagi. Setelah gue cek kemarin banyak. Oke. Yes. Itu tadi item kita yang pertama. Galaxy Buds. Sekarang kita lanjut lagi ke item kita yang kedua. Takut videonya kelamaan. Oke guys. Lanjut ke item kita yang kedua. Yang kedua yang ketiga. Yang ketempat sih. Gue ada cases. Dan notanya masih di dalam. Gue taruh dulu aja. Nah disini guys. Gue ada 3 buah cases. Buat Samsung Galaxy Note 10+. Pertama ada clear view cover. Ada LED cover sama LED view cover. Kita buka yang paling atas gue aja ya. Yang clear view cover. Oke ini yang warna biru guys. Ada juga warna hitam sama warna silver. Ini kita bukanya dari samping. Oh dari bawah nih guys. Jadi kalau kalian buka dari bawah. Tapi kita lihat nih. Nice. So ini dia. Samsung Galaxy Note 10 clear view cover. Yang warna biru. Oh lala nice. Bahan luarnya ini kayak fabric gitu guys. Kayak kain apa ya. Tapi bagus banget sih. Ini finishingnya rapi banget. Jadi berasa di tangan grippy banget. Terus di bagian depan. Ada lubang buat teleponan. Masih sama di. Ini ada kayak seginis. Apa nih? Akrilik kali ya. Kaca plastik kayak gitu. Di bagian dalam. Wuuu. Materialnya. Super soft gitu. Kayak blue drew. Tapi bukan blue drew sih. Kayaknya gak tau ya. Tapi ya ini halus banget. Dalamnya enak banget. Bakal ngejagain. Permukaan smartphone kalian. Yang kayak kaca gitu. Bakalan pasti lebih awet. Dan kalian semua lihat. Ini fingerprint. Fingerprint. Magnet banget. Yes. Jadi ini casingnya gak ada teknologi khusus sih guys. Cuma kalau kalian tutup nih. Nah dia bakal tau. Kalau kita tuh pake. si casing clear view cover ini. Keren banget ya. Ups. Ada yang telepon. Bentar gue lagi syuting. Dia always on display nya khusus. Untuk si clear view cover ini. Kalau kalian gak pake clear view cover. Dia gak bakal bisa pilih settingan yang always on display nya disana. Jadi kalau kita tutup. Dia otomatis kayak gitu. Terus kalau kita buka. Dia langsung ke layar utamanya lagi. Oke. So yes guys. Itu tadi casing kita yang pertama. Ini Galaxy Note 10 Plus Clear View Cover. Harga Rp 749.000. Buat kalian ini mungkin yang lebih suka yang flip cover gitu. Ini bisa. Tapi sayangnya ini gak bisa dipake buat jadi stand guys. Tuh. Kayak gitu gak bisa. Yes. Kita lanjut lagi ke item kita yang berikutnya. Oke lanjut ke casing kita yang kedua guys. Masih kayak sejenis flip cover kayak gitu. Ini namanya Samsung Note 10 Plus LED View Cover. Nah kalau kalian bisa liat dari depan ini cuma ada sejenis kayak LED di dalamnya. Ini mungkin ini tembus pandang dari si always on display nya di Samsung Galaxy Note 10 nya. Kita lihat bagian belakang nih. Yes. Ini juga bisa buat Note 10 5G yang gak dijual di Indonesia. Banyak banget yang nanyain kemarin pas unboxing. Bang versi 5G juga gak di Indonesia? Enggak lah gak dijual. Orang Indonesia aja belum bisa. Uh. Yang ini lebih enak bukanya. Tuh. Langsung mulus. Alright. So. Yes. Oke. Di dalam ada quick start guide nya. Mungkin dia ada sedikit perbedaan. Sama ini ada kayak lapisan solid guys. Hmm. Oke. Menarik. Jadi ini bagian dalamnya sama kayak yang tadi guys. Clear view cover nya. Madre rusan Samsung Galaxy Note 10. Made in Korea. Case-case yang bagus ini memang banyak buatan dari Korea ya. Kayak sepikian gitu-gitu juga buatan Korea. Ini bagian belakangnya sedikit berbeda sama yang tadi guys. Bahannya kayaknya. Yang ini lebih. Ini lebih apa ya. Permukaannya lebih matte kayak gitu. Ini lebih fabric-fabric kayak gitu ya guys. Ini lebih kayak finishing matte kayak gitu lah. Oke. So yes. Langsung aja kita coba masukkan ke dalam. Kita coba. Tuh. Jadi kalau kita masukin yang casing ini guys. Dia butuh additional features buat di-download. Coba gue. Menurutin dikit. Nah jadi kalau kalian ini kita mesti LED view cover. Kita mesti download dulu. Feature nya. Downloading and installing. Oke. Beres guys. Sekarang udah balik lagi ke homescreen. Duh. Homescreen gue gimana guys. Oke gak? Kalau kalian pengen lihat tutorial nya. Liat gue pernah bikin satu videonya. Gue bakal taruh link nya di atas aja. Kalau kalian pengen bikin homescreen custom kayak gini. Biar kalian lebih gampang. Oke. Oke. Disini jadi ada tulisan congrats on the new case. Oke gue coba aja langsung sekarang ya. Oh. So cool. Kayak ada animasinya gitu sedikit guys. Oke kita coba lagi ya. Satu. Dua. Nice. Wow. Oke. Interesting. Tapi itu doang sih guys. Jadi cuma keluar sebentar terus langsung mati. Gak tau apa bisa di custom gak ya. Biasa tuh kalau kalian mau cari itu tuh ada di advanced features katanya. Accessories LED icon. Jadi ini guys. Kalau kita pilih kalian bisa masukin ke host. Oh ini kalau orang telepon kalian bisa masukin kontaknya bentuknya kuda. Kalau kalian mau bentuknya beruang atau bentuknya cewek, cowok, rumah gitu bisa. Oh gitu. Keren 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 keren. Terus kalian bisa custom juga. Custom ini kalian bisa. Oh bisa tambah sendiri guys. Jadi bisa tambah. Nomor apa nih ya. BIT. Kita mau kasih tulisan BIT. Tuh. Kita bisa save kasih nama. Nanti kalau ada telepon. No contact selected. Kalau kita add nih misalnya. Nah oke. Jadi kalau kita udah add nih misalnya ke kontak gue. Kita coba sekarang gue akan menelepon ke hape ini. Oke. Gue lagi telepon ke si Note 10 plus ini. Coba kita lihat. Tuh. Kayak gitu guys. Nomornya guys. Jadi kalau kalian mau jawab. Kalian tinggal swipe aja nih. Terus udah langsung keluar timernya. Wow. Keren 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 keren. Gue harus hati ini keren banget. Wow. So yes itu tadi guys. Samsung LED View Cover. Ini harganya sebenarnya paling maaf di antara yang lain. Beware ini harganya 849 ribu rupiah. Available di Samsung Store. Oke. Itu tadi yang kedua. Sekarang kita lanjut ke Gika Async yang terakhir. Alright. So lanjut ke casing kita yang ketiga guys. Ini yang paling standar katanya. Yaitu Samsung Note 10 Plus LED Cover. So langsung aja kita. Nah ini yang bentuknya proper casing. Bisa dibilang. Ada quick start grade nya juga seperti biasa. Dan ini dia bentuknya. Jadi guys katanya. Untuk LED nya itu. Itu bekerjanya pakai NFC. Gue gak ngerti sih. NFC kan gak bisa menghantarkan daya ya. Harusnya mungkin melalui. Si wireless power share nya. Which is di bagian belakang. So agak mengingungan. Tapi yes ini dia. Ini yang ada di view cover. Ini bahannya hard case. Seperti kan misalnya di bagian dalam juga. Ini blue drew. Atau. Pasti suede ya. Ladi bisa dibilang yang halus banget. Gak bakal bikin smartphone yang lecet. Tapi. Yang gue takutkan adalah ini di casingnya nih guys. Ini casingnya karena terbuat dari bahan glossy. Gue takut bakalan lecet. Langsung aja kita coba pakein. Kedalam sini. Oh. Oke. Langsung Galaxy Friends. Alright. Yes. LED cover is attached. Ada notification nya nih guys. Install content from smart cover. Smart accessory content is ready to install. Oh. Ternyata ketika kita tempelnya. Dia langsung bikin Galaxy Friends. Oke. Jadi guys. Ini dia setelah ditempel. Dia memberikan proteksi yang sebenarnya cukup oke. Ke bagian atas dia full. Mutupinnya. Tapi ke bagian bawah dia enggak. Jadi bagian bawahnya lumayan ke expose. Bagian aluminium frame nya. Oke. So welcome to your LED cover. Jadi ini aplikasinya berbeda guys sama yang cover tadi. Makanya gak aneh. Matching lock screen, shortcuts, and wipers. And the phone's default theme will be applied. Yes. To use your speed. Change default launcher. Oke. Gue change dulu aja sementara. Gue bakal balik ke launcher yang aslinya Samsung. Oke. Oke. Downloading content. Banyak yang masih di download ya guys. Oke guys. Udah kelar tadi proses instalasinya gue. Tadi kalau gak sengaja ke exit. Tapi setelah gue cek di accessories. Atau di settings ini. Kita bisa pilih yang advanced features. Terus pilih accessories. Di sini bakal tertulis nih guys. LED cover. Nah di sini kita bisa pilih. Light up when face down. Jadi kita bisa pilih style nya mode lighting. Atau LED icons. Auto turn off. Kita bisa pilih beberapa detik. Kalau kalian mau pake. Tapi ini bakal menggunakan baterai smartphone kalian. Jadi beware aja. Terus ada kamera LED icon. Ada smart camera timer juga ada. Sama message notification. Jadi dia bisa kasih tau. Kalau ada message. WhatsApp juga bisa. Atau all available apps. Jadi cuma apps yang bisa. Atau yang available aja. Yes. Sekarang gue bakal coba. Test dulu aja. Yang pertama. Nantiin. Terus taruh di bawah. Nah. Wiss. Jadi lampunya banyak LED-LED gitu guys. Hidup. Nah sekarang kita coba yang lain nih. Oke. Nah tadi mode lighting. Sekarang kita coba ke LED icons deh. Nah LED icons nya ada cukup banyak. Sama kayak tadi. Mungkin kalian semua udah liat. Tentu gue setting yang di clear view. Di LED view cover. Ini kalian bisa pilih sesuai dengan keinginan kalian. Coba infinity. Pad block tuh banyak banget. Eleven. Oke. Sekarang coba Eleven. Gue coba face down lagi. Eleven kita lihat gambarnya apa. Nah ada gajahnya guys di tengah. Eh kalau kita angkat dia otomatis. Terus hilang gak. Jadi kalian mesti posisi taruh bawah. Bener-bener buat pamer doang nih guys. Silahnya. Kalau buat pamer. Terus. Biarin dia lampunya hidup. Tuh. Lampunya hidup terus udah. Oke. Yes. Itu yang mood lighting nya. Jadi kita bisa pilih sesuai dengan kita punya. Sama terakhir yang gue pengen coba ini. Kamera LED icon. Jadi guys. Kalau kamera. Misalnya gue hidupin kamera nih. Terus misalnya kalian mau foto orang di belakang kalian. Misalnya kayak gini. Dia ada. Tuh. Ada logo smile nya. Terus kalau kita mau foto guys. Ketika kita pakai timer nih. Misalnya timernya 5 detik. Coba ya. Keluar gak tuh. 5. Lalu ada timernya juga di belakang. Jadi kalau kalian mau fotoin orang. Mereka bisa tahu ada timer sama ada. Ceklek. Terus ada logo smile. Cake. Yes. Itu tadi case yang ketiga guys. Yaitu Samsung Galaxy Note 10. LED back cover. Ini yang hard case. Yang ada LED nya. Ini harganya sebenarnya paling affordable. Di antara tiga case lain. Yaitu harganya berapa. Rp 999.000. Beda-beda tipis. Tapi. Ini lumayan unik. Sama yang kayak tadi. Tapi yang ini versi lebih hard case. Dan lebih. Ya buat yang kalian yang gak ada. Merflip cover lah. Kokoknya. Kalian bisa dapat disini. Oke. Yes. Itu tadi guys. Item yang gue belanjain di Samsung flagship store. Sekarang ada satu buah item yang gue pengen rekomen lagi ke kalian buat Samsung Galaxy Note 10. Dan karena apa? Karena. Untuk pertama kalinya Samsung Galaxy Note 10 gak punya headphone jack. Dan setelah gue nyobain beberapa headphone adapter dari 3.5mm ke USB Type-C. Itu pada gak bisa guys. Karena katanya Samsung di USB Type-C-nya menggunakan protokol baru. Jadi setelah gue research-research. Gue ketemu sama satu buah adapter yang compatible. Yaitu ini dia. Jadi ini adalah Amazon Plus. Atau Amazon Best. Apa gitu lupa namanya. Ya USB Type-C itu 3.5mm adapter yang ada DAC-nya. Atau DAC. Jadi Digital Amplifier Converter ya. Kalau gak salah. Atau apa gitu. Ini gak singkatannya. Harusnya iya. Kalau gak salah. Kalau salah nanti gue taruh disini singkatannya. Jadi dengan adapter ini guys. Kalian bisa menggunakan earphone kalian yang lama. Dengan gak ada masalah. Udah gue tes di semua earphone gue. Dan semua bekerja dengan baik. Gak ada kekurangan. Vokal oke. Semua oke. Buat nonton juga oke. Jadi. Yes. Itu tadi. Ini harganya. Cuma 75.000 rupiah. Ini yang paling murah di sini. Tapi yes. Sebelum kalian beli adapter USB Type-C lain yang salah. Gue akan rekomen kalian dulu beli yang ini aja. Yang harus ada DAC-nya. Oke. Yang lain banyak banget guys. Yang mahal-mahal. Sampai 300-500 ribu juga ada adapter USB Type-C. Tapi ini. Paling murah yang gue ketemu. Yang bisa bekerja di Galaxy Note 10 dan juga Note 10 Plus. Oke. Yes. Itu tadi guys. Unboxing. Belanjaan kita di Samsung Flagship Store. Thank you semua yang udah nonton guys. Semoga videonya. Berguna buat kalian. Kalau kalian ada pertanyaan, kritik, saran. Boleh. Langsung ditulis aja di kolom comment section di bawah. Kalau kalian suka video ini. Boleh klik tombol di bawah ke atas. Subscribe juga ke Biasanya Rata Youtube Channel. Gue juga bakal review nanti Samsung Galaxy Note 10. Jadi make sure subscribe dan dukkan loncengnya. Biar gak pinggalan. Oke. Itu aja. Nama gue Muffin. I'll see you guys on my next week. Ciao. Ciao. Sampai jumpa. Jangan lupa like, share dan subscribe